Dengar-dengar nih ya, sepedanya Dias nih ya. Kalo dijual, waduh, tuh. Wah, ini, ini, ini. Jangan takut lihat, jangan takut lihat. Pak, parkir di barang sesepedanya. Gak sang kalo hilang, kalo gak aku, singit ya. Itu deh, itu gede-gede hambur. Sepertinya, kita sudah tersamu dengan A.A. Dias, Anggap Putra. Wow, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikah. Istimewa. Swastiastu, salam bahagia, apa? Salam berbahagia buat kita semua. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama A.A. Kita mau ngasih tau ini profile dari A.A. ya. Ini kita mau kasih tau fakta tentang A.A. Dias, Anggap Putra. Yang pertama, A.A. Jim berasal dari Bandung. Apa? A.A. Dias. Oh, A.A. Dias, sorry, sorry, sorry. Sorry, salah. Ini A.A. Dias ini adalah kelahiran Bandung, 6 Mei 1989. Oh, masih muda ya. Berkarir di dunia lawak, sudah 15 tahun. Sudah. Dan sekarang berpartner dengan Andre Taulani. Beda, itu Sule, Pak. Dan unik ya, meski lahir di Bandung, ternyata A.A. Dias, Anggap Putra ini berdarah ternati. Sulawesi, Bu. Ih, itu boleh diceritain sedikit nggak? Itu bener nggak? Ya, itu ada darah dari ibu. Ini, setemuk, tinggal di Bandung. Oh, gitu. Tapi besar kecil di Bandung ya? Besar kecil di Bandung. Kristimewa. Kemudian? Kalau 2 tahun kali pulang ke Ternate. Oh, sekali-sekali pulang ke Ternate. Biasanya berapa tahun sekali ya kalau pulang ke Ternate? Tahun atau 2 tahun. Nengapun yang di sana, nanti sama-sama pulang lagi ke Bandung. Di sana cuma seminggu lah paling lama juga. Oh. Ternate itu juga bagus banget tempatnya, A, eh? Bagus banget. Pantai sama kayak di Bali. Pantai, terus udah gitu juga. Banyak makanan yang enak-enak. Banyak ikan juga di sana. Oh, luar biasa. Kebetulan, A, ini Papi Mami juga lagi cari lahan buat di Ternate gitu. Ada ini nggak? Lagi gila, A. Papi Mami. Ini gimana, A? Tapi ada yang curhatkan aku kemarin, A. Kenapa? Ada yang curhatkan aku kemarin, katanya A Dias itu kalau naik sepeda susah banget dikejar. Saya tahu orangnya itu siapa itu? Siapa? Sahak? Oh, jangan. Jangan disebut mama. Jangan dikasih tahu, Ewin itu. Oke. Jangan dikasih tahu itu menemukan mama. Tapi A Dias nggak suka foto berarti. Suka foto nggak? Ya, sedikit sih hobi. Itu aja dari temen diajarin gimana-gimananya sih. Tapi nggak sampai hobi-hobi banget. Dengar-dengar nih ya. Sepedanya A Dias nih ya. Kalau dijual. Waduh. Jangan terubihan, jangan terubihan. Parkir di bahasa sepedanya. Hahaha. Besar kalau hilang. Kalau nggak aku, sedikit ya. Itu dia. Itu bener-bener hanbol. Yoi. Dan ternyata. Alias ini adalah salah satu penggemar Bollywood alias fans berat dari Sarukan Bener gak sih? Wow Tuh, kalau dari mana itu? Iya Saya sih kalau hobi nonton India itu paling sama istri suka nonton India Tapi kalau di film royang gak bisa Oh, di film royang gak bisa Iya, iya, iya Filmnya aja bagus Tapi film India juga kadang-kadang bagus, bos Bagus banget Tergi dia, kami musik kami ke dalam Kemudian, A.A.D.A.S ini juga baru saja dikaruniai tiga anak kembar Serius ya? Alhamdulillah Itu... Alhamdulillah, sungkara sehat ya selalu ya Itu akan jadi Anda tiga gitu Hah? Posisinya gimana bisa tiga gitu? eh mintanya sih Saka pututnya lah figurnya tuh gimana berderetan apa gimana gitu berderetan gak gimana eh tapi namanya siapa aja? siapa aja kan namanya? ha? namanya siapa ya? yang pertama Ajkia yang kedua Ajkaira yang ketiga Shaka wow kemudian selalu sehat ya tapi cowok, yang bungsu cowok oh yang bungsu cowok iya iya sudah lengkap ya mantep ya berarti ya dua cewek satu cowok pokoknya sehat-sehat jadi anak yang berbakti kepada orang tua terus bisa jadi anak yang pintar juga dan kan untung banget ya orang-orang terpilih aja yang bisa kayak gitu coba di kupung lu kok kenapa? potong potong apa sih? enggak lah nah kan kita tau nih dia ternyata dari indahnya berdarah ternate setelah kita pengen tau nih kalau di ternate itu makanan khas sana itu apa sih? eh di sana ada papeda 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 terus ada sagu sagu ada ikan juga masing-masing dimasaknya bisa dimasaknya rica-rica atau juga yang lain gitu tapi yang lebih yang lebih umum sih mungkin namanya papeda dia masak pakai aci gitu terus juga makannya bisa pakai sagu juga enak sih papeda tuh gue udah pernah makan enak sih papeda tuh gue udah pernah makan enak sih papeda tuh gue udah pernah makan oh udah pernah makan? kayak hamburger gitu kena hehehe 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 bukan hamburger hotdog hehehe berpikir deh betul jadi buat kamu semeton yang pengen ke ternate udah tau tuh rekomendasi makanannya ternyata papeda mantap sekali dengan kuah ikan dan ada juga sagu ya kalau mau misalnya iya oke lu ngomong-ngomong ada yang punya hobi baru bersepeda dia sendiri punya hobi baru bersepeda dan katanya sepedanya ini harganya gak main-main yang sama yang dibilang sih kita di boleh diceritain sedikit gak? tentang sepedanya sudah berapa lama sepeda anak? eee sepedaan mungkin 2 sampai 3 bulan ya jadi awalnya itu adalah eee yang tadi dia bilang ketika pandemi semua sarana olahraga ditutup di Bandung baik gym ataupun tempat jogging atau lapangan lah gitu akhirnya bingung ya dia main sepeda karena teman-teman Dias di Bandung juga teman-temannya yang suka main sepeda juga gitu mantap akhirnya ya belilah sepeda tapi kan beli sepeda itu emang sesuai dengan kebutuhan Dias gitu jadi bingung sepeda eee di samping fun karena banyak pemandangan lain-lain dan sepeda juga bisa meningkatkan endurance eee stamina gitu jadi eee itulah alasan Dias kenapa beli sepeda gitu dan ya kan sepeda kan sifatnya individu hmm ya mungkin jaraknya jauh-jauh apa gitu oke sepedanya apa? berotot? berotot? sepeda berotot? bukan hahaha ah Dias kalau boleh tahu nih ada impactnya gak? gara-gara sepedaan pas lagi main bola tuh ada kaki lebih ringan gitu eee ya mungkin Diasnya lebih kepada eee berat badan gitu jadi ya kita kan kalau sepeda lebih dari 2 jam itu si kalori nya tuh banyak yang keluar otomatis berat badan juga jadi turun gitu terus kan ya kita juga dibantu sama alat untuk ngukur heart rate kita gitu namanya Wahoo itu kita bisa lihat heart rate kita bisa lihat eee speed kita terus kemampuan kita juga dalam bersepeda jadi kita bisa ngukurnya disitu gitu tuh tuh anak sepeda udah pake belum belum tapi ya kalo boleh tahu nih kira-kira kalo besok pagi sepedanya A-A ilang sedih gak? aduh jangan berdoain gitu aku hahaha gak maksud aku gini A kalo misalnya ilang berarti singgir hahaha iya tapi ini aja orang ini yang saya tadi hahaha bercanda tuh A hahaha enggak saya juga bercanda itu kan berikut jadi A nah ini tahu nih ternyata A-A ini kan boleh dikasih tahu gak? diceritain nih ini Smeton pengen tahu nih gimana sih proses A-A ini akhirnya punya anak kembar tiga gitu A itu kapan kejadiannya A? bisa diceritain juga terus ee berapa bayar rumah sakitnya A? bercanda B-B-J-S atau enggak lu diceritain A itu ee kapan sih A? kelahirannya tuh lahirnya lahirnya ee jadi gini ee ketika ee pada eh pada saat November ya kita lawan semen Padang ee semen Padang alhamdulillah kita dikasih dikasih juara segera amin akhirnya setelah memastikan itu ee si pemain kan dapet libur lah ya gitu untuk ya untuk libur dikit kumpul sama keluarga gitu akhirnya setelah libur itu dia memanfaatkan emang fokus ingin punya anak gitu ingin punya anak akhirnya dia sama istri ee berniat ke Surabaya ada salah satu rumah sakit melakukan program kehamilan gitu oke istri di Surabaya tuh selama 4 bulan kalau gak salah di Surabaya sampai bulan Maret alhamdulillah sebelum pandemi itu istri udah pulang ke Bandung gitu jadi selama Desember sampai ke Maret itu dia sepe aja gitu Bali Surabaya Bali Surabaya nah pas mau pulang ke Bandung itu dokter kasih tau gitu bahwa sebelum pulang itu kita harus cek dulu gitu kandungannya apakah kuat atau gimana gitu supaya naik pesawat juga aman bener-bener bener-bener ketika pulang di cek dekat saya tahu wah pak bu ini ada tiga anak gitu kaget lah kita semua masya Allah ya minta satu dikasih tiga gitu yaudah akhirnya kita ambil apa namanya ambil sisi yang yang positif gitu bahwa sama kalau kita berdoa mah Allah kasih kasih gitu cuman ya sabar aja nunggu waktunya gitu akhirnya ya dikasih di Bandung di Bandung alhamdulillah selama hamil istri tidak ada keteluhan apapun paling mungkin sedikit capek atau gimana dan pada saat di Bandung istri juga sempet berat juga ya karena tiga anak iya bener lah pasti jadi pas pandemi juga saya juga emang sendai di rumah aja jadi nemenin aja gitu nemenin siapin maka susu terus saya ke rumah sakit yang tanggal 1 Agustus lahir lah tiga anak Alhamdulillah ini 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 bakal ada berkahnya pasti AA nih ntar di Bandung bakal cetak amin 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 tapi gimana tiga nanti 2010 gua juga apa tiga gitu kan ini emang bener-bener orang-orang beruntung aja bisa kayak begini amin nah buat Smeton yang mau nanya lagi nih katanya AA kalau boleh tahu selama di Bali United ini mana nih pertandingan yang yang tidak terlupakan atau pertandingan yang paling berkesan emm ketika menghadapi Semen Padang Semen Padang yang terakhir berarti AA dua-duanya baik di home ataupun di UA kenapa boleh cerita ada mungkin ada kejadian-kejadian yang emm tidak terlupakan atau mungkin ada yang ada yang berkesan mungkin oke jadi ketika main di home itu Kiva ini ketinggalan 1-0 oke tapi disitulah tim ini punya mental yang bagus mental yang kompak akhirnya kita bisa comeback jadi 4-1 itu sangat luar biasa menurut dia terus pada saat UI juga pertandingan terakhir mengawan Semen Padang yang terberat adalah bukan mengawan Semen Padangnya tapi makan nanti padangin soalnya kenapa kita ya jangan berpikir kita topon atas kita sudah pasti juara belum tapi kita gimana caranya kita tetap fokus untuk menghadapi Semen Padang tanpa memperdulikan hasil tim yang lain yang lagi main akhirnya kita menang berokok sendang kita juara jadi nanti jumlah ya saya kira makan nasi padangnya yang berat di sana mantep sih memang itu penangan yang bener-bener kayak menguras tenaga juga walaupun sudah pasti menang tapi beban pemain ketika di lapangan gak sedampang itu masih tetap harus berjuang dan akhirnya kita menang 2-0 ya 2-0 2-0 2-0 iya bener 2-0 oke silahkan Bung Ril apa nih A yang pengen disampaikan mungkin banyak nih junior-junior yang pengen menjadi pemain belakang khususnya yang bisa kayak Dias nih apa tipsnya A belum kita plus alam ini hari ini ini untuk untuk pesepak bola lagi atau untuk apa apa ya khususnya sepak bola sih A oh iya jadi intinya sih jangan cepat puas kalau emang mendapatkan sesuatu hal yang bagus tetap belajar tetap berlatih dan kuatkan mental karena sepak bola itu adalah untuk orang yang kuat teman istimewa istimewa luar biasa champion mental juara anda pokoknya tahun ini kita astung karena insya Allah juara lagi oke terima kasih A kita ketemu di lain waktu dan kesempatan terima kasih juga untuk sebutan yang sudah menonton video ini sampai jumpa di live berikutnya dan Bali United China bye-bye bye-bye bye halo 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 halo